Terima kasih, silahkan. Namun langsung berangkat kesini sama istri. Kondisinya? Kondisinya sempat dengar kabar. Oki, kebetulan wakirnya enggak temen kita juga. Kan dia selalu memberikan info tuh. Info begini, si Babel ada di sini, lagi ada di sini. Cuman untuk detailnya juga enggak terlalu tahu gitu. Cuman kondisinya dia sekarang, saya kemarin tuh lagi ada di Malaysia. Terus dipindah ke Indonesia gitu. Baru-baru dari Indonesia itu dikabarin juga. Sebenarnya belum sempat ngejenguk juga, maka itu juga ngesel juga sih. Karena waktunya tuh belum sempat gitu. Makanya ini sedih juga tuh, karena itu sih belum sempat ngejenguk sih. Gitu. Kalau terakhir dikabarin itu leukimia itu senyakit yang kita sama babaca-baca ya leukimia. Berarti sempat ada pengobatan keluar negara sendiri? Iya, kalau nggak salah sempat dibawa ke Malaysia, ke Singapura gitu. Bukan lupa juga soalnya. Sosok Babica Bita sendiri seperti itu? Babica Bita orang yang baik, dia orang yang low profile juga gitu. Terus juga dia seneng sharing sama kita gitu. Mengenai dia kan sekarang baru buka bisnis tuh. Bisnis F&B nya. Terus dia sering-sering sama kita. Kasih tau gini-gini gitu. Dia emang orangnya tuh nggak pelit ilmu gitu. Dan orangnya juga bergaul tuh sama siapa aja gitu. Kalau kita lihat temennya tuh bener-bener banyak banget. Babica Bita. Udah berapa lama bang? Babica Bita tau sakit babica sendiri? Kalau yang kita tau tuh kalau nggak salah udah tahun lebih, hampir 2 tahun. Ya kalau nggak salah deh. Kalau nggak salah nggak tuh 2 tahun lebih, eh hampir 2 tahun. Kita tau bahwa Babica Bita tuh lagi sakit gitu. Kalau nggak salah sakit. Tepatnya gitu. Tapi sempet dibilang leukimia. Terus abis itu dia periksa lagi ke dokter. Terus katanya ternyata bukan leukimia. Terus abis itu baru diinfoin lagi. Terakhir ya ternyata bener-bener ada leukimia. Iya sempet-sempet lama dia di rumah sakit. Yang kita tau tuh dia sempet dirawat lama di rumah sakit. Tentu kabar ada kritis sebelum inilahnya nggak sih Bang Rejeng? Kalau kritis sih cuman sempet dikasih tau Babi tuh udah drop banget gitu sih. Cuman kita nggak tau kritis atau gimana. Cuman dibilang waktu dia masih di luar negeri tuh dikasih tau sama Oki bahwa kondisi Babi nih mohon doanya. Karena Babi ini lagi drop banget gitu. Dibilang gitu ya. Terus pas dapet info lagi si Babi udah dipindahin ke Jakarta. Nah kita pikir tuh alhamdulillah mungkin udah membaik lah gitu. Insya Allah ini mungkin membaik gitu. Tapi ya ternyata kader Allah kita nggak ada yang tau lah gitu ya. Berarti yang ada siapin Babi pun Bang Okirenga gitu ya? Iya Bang Okirenga yang nginfoin semuanya mengenai berita Babi. Karena Oki juga yang berhubungan langsung dengan keluarga Babi. Kalau nggak tau pada saat buatan awal tuh. Awal-awal Babi itu ngeluh sakit tuh sepertinya di pintar Babi? Kita sih nggak begitu tau detailnya. Detailnya ngeluh sakitnya seperti apa ya. Cuman kita tau Babi lagi sakit gitu. Dirawat gitu. Terus kita cuma tau itunya doang sih. Cuman kalau untuk detail-detail dia ngeluhnya tuh nggak begitu tau. Cuman dia sempet cerita mengenai sakitnya itu sih ke kita gitu. Mengenai itu. Apa yang dirasain sama Babi? Yang dirasain tuh kayak begel-begel gitu sih. Kayak nyeri-nyeri sendiri gitu dia bilang. Kurang paham deh. Dia bilang sempet-sempet kayak nggak enak. Pokoknya kayak nggak enak badan gitu dia bilang. Itu sih. Kalau vakum sih enggak deh kayaknya deh. Soalnya dia masih beberapa kali kita ketemu di acara juga. Terus sempet juga konten juga sempet gitu. Cuman ya paling kalau misalkan dia lagi berobat ya emang akhirnya dia nggak konten. Orang itu juga beberapa kali ngeliat kontennya dia tuh. Dia lagi di rumah sakit dia sempet mengonten gitu. Jadi memang dia sempet-sempetin berusaha untuk tetep. Ada lah konten-konten gitu. Jadi makanya kita juga nggak mikir bahwa. Bahwa akan kayak begini gitu. Kita kira insya Allah lah Babi insya Allah sembunuh. Amin. Terakhir ketemu kapan? Kenapa? Terakhir ketemu. Terakhir ketemu kalau nggak salah 5 bulan yang lalu apa? 5 bulan ini sekitar 5 bulan yang lalu lupa. Tepatnya itu waktu itu konten sama dia di ini ya. Di tempat usahanya dia. Bang, momen yang nggak bisa dilupakan sama Babi itu seperti apa juga? Momen yang tidak bisa dilupakan bareng Babi itu. Ya Babi juga salah satu mentor saya juga di stand up. Jadi senior saya juga. Saya baru masuk. Dia udah jadi juara gitu ya. Banyak ilmu-ilmu yang diajarin mengenai stand up bagaimana. Terus ini juga salah satu role model saya gitu di stand up comedy. Kalau ditanya. Momen banyak lah. Momen-momen bareng sama Babi gitu. Dia ngajakin saya juga. Oke itu sempat ngajakin buat naik jeepnya dia tuh. Kita naik jeep gitu. Kita kayak gunung, terabas, terabas gitu sih. Teman belum sempat punya. Gitu sih. Doa yang terakhir. Doa buat Babi Cabita. Ya buat Babi Cabita. Saya jadi saksi selama hidupnya Babi Cabita. Babi Cabita adalah orang yang baik. Doa saya semoga amal ibadah Babi Cabita yang selama ini dikerjakan di dunia. Semua kebaikan-kebaikannya diterima. Dan mendapatkan kebaikan terbaik di surga Umum Subhanahu Wa Ta'ala. Dan buat keluarga Babi Cabita. Semoga dikuatkan. Buat istri dan buat anak-anaknya. Semoga keluar menghadapi kabar ini.